Kami akan menjelaskan sebentar hal-hal mana yang kemudian ditemukan oleh pengawas kami. Yang pertama adalah terkait dengan banyaknya anak-anak yang kemudian diikuti sertakan pada kegiatan gerak jalan santai di kantal 25 dan 26. Sehingga sebagai langkah awal, meskipun itu adalah merupakan jalan santai, namun ketika masuk di tanggal hari ini, tanggal 28 sampai dengan 10 Februari nanti, di mana tahapan itu adalah tahapan kampanye, maka satu hal yang kemudian ingin saya ingatkan kepada peserta pemilu, agar tidak melibatkan anak-anak dalam hal menghadiri kegiatan kampanye. Karena berdasarkan pasal 280 ayat 2, bahwa pelaksanaan atau tim kampanye, kegiatan kampanye dilarang untuk sertakan, di poin K itu, warga negara yang tidak memilih pihak pilih. Yang sehingga kami berharap, mudah-mudahan teman-teman pasal politik di masa 28 sampai tanggal 10, tidak melibatkan anak-anak dalam hal kampanye. Itu yang pertama yang kami temukan di tanggal 25 dan 26, banyaknya anak-anak. Jadi mungkin kalau teman-teman wartawan mau... Terkait dengan kampanye di luar jahat 2. Jadi itu yang di Pasar Jiu, jadi ada kedalian di Pasar Jiu. Padahal salah satu capur yang mengunjungi tempat di sana, kemudian ada salah satu calon anggota legislatif yang di maik atas kampanye. Kemudian baru menyampaikan visi dan visinya, kemudian diingatkan oleh panitia. Sehingga tidak terjadi, apa namanya, yang musibat kampanye luar jahat 2. Nah, dari pelaksanaan 2 hari itu, untuk Pasar Kampanye luar jahat 2 tidak terjadi, ya tidak ada dugaan pelanggaran yang kami temukan. Nah, sehingga ketiga adalah terkait dengan video yang viral. Dugaan adanya pembagian narasi disampaikan bahwa itu adalah pembagian amplop. Padahal disampaikan, berdasarkan musim pengawasan, itu adalah host dan bukan amplop yang dibagikan oleh salah satu calon nopi presiden. Nah, selanjutnya, terkait dengan pembagian sembako dan apa namanya, susu. Nah, kami telusuri di daerah unjung tanah, atau tidak salah, itu yang ada kecara yang membako dibagikan. Yang ada dibagikan adalah susu. Susu kepada anak-anak untuk mutiga, iya, hanya susu yang kemudian dibagikan. Sehingga kami mau kasih masuk misalnya dugaan pelanggaran manipulasi itu belum terjadi juga. Terima kasih telah menonton!